Kualitas dari kompetisi kita sendiri juga berpengaruh banyak dengan kualitas striker kita. Sebagai contoh misalnya, untuk tren sepak bola sekarang kan pakai 433 nih, dihariskan striker yang bisa nahan bola, hold the ball, terus ini kan sebenarnya butuh perlindungan juga dari wasis gitu kan. Banyak sih terjadi misalnya pemain striker yang diajar dari belakang, gak free game. Jadi, itu saya yakin itu sangat mempengaruhi kualitas mereka. Saya sih berharap akan lahir generasi muda yang lebih utar dari kami yang udah berhenti. Sedini mungkin lah, sedini mungkin bisa belajar ke mana, ke apa namanya, ke manapun itulah, kayak ropa ke mana. Karena bukan dari sisi sepak bolanya aja yang kita belajar, tapi lebih ke menyiapkan mentaliti kita untuk menjadi seorang profesional. Sebagai contoh, di usia 15-16, mereka itu udah sadar bahwa value saya itu dari sepak bola gitu kan. Saya nanti akan hidup dari sepak bola. Ya, artinya akan hilang gitu aja. Mereka 100%, bahkan 200% dalam latihan. Pertama, mereka gak perlu diingatin lagi untuk menjaga pola makan, pola istirahat mereka. Jadi, mereka itu dari umur 15-16 itu udah tau, mindset mereka udah ketanem bahwa masa depan gue ini bola. Bolanya yang bisa menyedupin saya gitu kan. Itu yang harus dilakukan oleh sepak bola muda kita. Untuk cara bermainnya, cara bermainnya saya terinfrasi Mako Van Basen sama Ricky Yaakob lah gitu kan. Karena di jaman mereka saya ngeliat mereka ini bermain pake otak gitu kan. Dan saya sih suka pemain yang bermainnya itu bersifir gitu kan. Bagi seorang striker, saya ngeliat mereka ini pinter cari ruangan untuk cetak bola gitu kan. Tanpa harus yang macem-macem gitu kan. Jadi, membebaskan dari lawan, menempatkan posisi, cari posisi kosong itu perlu berpikir dengan cepat gitu kan. Itu yang saya selalu menginspirasi dalam main bola. Paling gak suka lah ya. Nah, itu kalau harus berhadapan dengan Tugiantoro. Kenapa ini pemain belakang, tapi tipikalnya menurut saya sih belandang gitu kan. Dia visi main bolanya bagus. Jadi, dia bermain selain pake hati, pake otak gitu kan. Jadi, dia apa ya, reading the game lah. Baca permainannya ini luar biasa. Jadi, dia gak, 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 bukan, saya bukan takut diajar karena dia main kasar juga enggak. Cuman, dia bener-bener perhitungan lah antikipasi serangannya. Itu menyusahkan saya. Bepi sosok yang luar biasa lah maksud saya kan, karena prestasi di, apa kan, di club, di timnas juga, dia pegang rekor semuanya gitu kan. Terus, di luar itu juga dia sosok yang, yang bisa memanage dirinya sebagai seorang profesional gitu kan. Dan, idealis, idealisnya sampe sekarang terjaga gitu kan. Dia, gak bisa diatur selagi, dalam arti, ini gak bisa diatur dalam arti yang, yang salah gitu kan. Maksudnya, kalau menurut dia bener, dia akan mau pertahankan kebenaran, event dia sendirian. Itu yang harus dicontoh dengan pemain-main kita. Menjadi seorang profesional sejati. Saya seperti mimpi ya, harus satu pesawat dengan pemain top waktu itu ada Mancini, terus David Platt, terus Lembargo, ada banyak lagi lah, itu pemain top di jaman itu. Jadi, kenangan yang bikin saya, apa namanya, yang gak saya lupakan, ya, selain di bolanya lah ya, saya pertama kali naik pesawat untuk kelas bisnis waktu itu. Karena, kita semua naik bisnis, dari Italy ke Jakarta, kemudian, pertama kali saya terima duit dalam jumlah besar, karena uang satu waktu itu, setiap hitungannya, setiap kota gitu kan. Setiap negara, kita dikasih uang, gitu. Terus juga, kan kita ada berapa ya, empat-empat negara, empat atau tiga, gitu kan. Jadi, saya selalu banyak di kamar, tapi akhirnya si, apa, si Mancini, gitu kan, ikut kita jalan-jalan, gitu kan. Mereka belanja gila-gilaan, mereka duitnya gak ada serinya, gitu kan. Ya, kamu gak beli, Mancini, Mancini, enggak, dia. Apa, beli, dong, buat orang. Dalam hati saya, gimana mau beli, duit kita pas-pasan, gitu kan. Mereka kan gak ada serinya, main gesek-gesek aja. Jadi, saya bayangin, wah, gila ya, ini pemain-pemain ini, belanjanya saya nak-naknya, karena, ya, duitnya gak ada serinya. Ini, akhirnya, apa, saya juga harus bisa, apa namanya, dapat sesuatu dari situ. Ini, bola juga harus bisa ngilumin saya, pikirannya seperti itu. Selain Pelita Jaya, karena memang itu awal klub saya, terus banyak kenangan di Pelita, tentu PSM dengan Persebaya, lah, gitu kan. Karena saya juara di dua tim itu, kemudian, apa namanya, fanatisme dari sporternya, sambutan kita ke pemain juga sangat luar biasa.